Menebar kebaikan dengan membantu sesama di masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang mulia. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Takalar Peduli atau IPTP membuka layanan rumah makan gratis. Berlokasi di Jalan Mapa Jaling, Kelurahan Kalabiran Takalar, Sulawesi Selatan, Ikatan Pemuda ini menyediakan ratusan porsi makanan gratis bagi setiap warga yang membutuhkan, khususnya kaum Guava. Berawal dari rasa keprihatinan dan kepedulian, kelompok pemuda ini menggalang dana untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan pun datang dari para dermawan. Tak perlu menunggu waktu lama, Desember 2020 rumah makan gratis Takalar mulai melayani warga yang membutuhkan. Menu yang disajikan bervariasi, mulai dari sayur-sayuran, olahan seafood, ayam goreng, dan lain sebagainya. Saya sebagai warga yang merasa betul-betul dengan adanya rumah makan gratis ini, karena bantu dari segi ekonomi, apalagi gampang yang dari ekonomi bawah, yang seharusnya akan makan di rumah, alhamdulillah di tempat rumah gratis ini tersedia, sehingga kurangnya pengeluaran di rumah tengah kami. Tak ada syarat untuk mendapatkan pelayan di tempat ini, asalkan warga mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Rumah makan gratis ini buka setiap hari, mulai pukul 12 siang hingga 3 sore. Tujuan kami dari Ikatan Pemuda Takalar Peduli, ingin membantu masyarakat yang sedang sekarang, kan ekonomi pencarian itu kan masih menurun. Jadi ya mungkin dengan adanya rumah makan gratis ini, masyarakat bisa terbantukan. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir, tetapi rasa kepedulian terhadap sesama tentu bisa meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan.